Halo, di video kali ini saya akan berancana untuk upgrade baterai PLTS di rumah jadi baterai yang kemarin saya tunjukkan di video sebelumnya itu bakal saya upgrade dan ini baterainya udah datang, mari kita cek kualitas baterainya dan bagi kalian yang tanya ini beli dimana, aku gak akan kasih linknya karena aku gak ada afiliasi atau endorse sama sekali, ini aku beli secara random baterai 18650, mari kita cek bagaimana voltasenya oke, jadi ini udah kita dapatkan hasilnya, jadi aku gak bakal menunjukkan bagaimana proses ngetes voltasenya satu persatu, ini aku beri kesimpulan aja karena aku gak pengen terlalu panjang videonya yang ini voltasenya 4,2V ya, yang ini satu over charging dia sampai 4,3V, yang ini 4V cuma di bawah 4,2V yang ini dia ini di bawah 3,8V yang 3V, jadi ya kurang lebih cukup bagus sih ya, meskipun baterai bekas ya tapi kita gak tau nih, tapasitas sebenarnya itu berapa, tapi saya percaya aja ya, karena saya gak punya Lito kalah ya ini menurut deskripsi sih, ini sekitar 2000mah-an ya, kita ambil paling sedikitnya aja, mungkin 1900mah lah ya kurang lebih seperti itu, nanti ini besok pagi, karena sekarang udah malam, besok pagi ini bakal saya solder, dan beberapa hari kemudian ini bakal saya pasang ke LTS terus, ikuti aja terus videonya setelah yang berikut ini so, good morning everybody, selamat pagi hari ini kita akan nyolder ya, bagian ujung dari baterai 18650 ini ini kita solder satu persatu, satu persatunya baterainya, udah siap semua, kita solder nanti kita soldernya, cuma aku gak bakal ngerekam proses soldernya, karena bakalan lama dan nanti kita lanjut ke selesai penyolderannya, nanti mana, ini ya, ini nanti 27 baterai sih aku solder, oke, let's go, so, jadi, kita sudah melakukan, apa namanya, solder, beberapa ya, ini ada 6 solder, masih banyak yang belum disolder disini, ini cuma aku ngasih tau aja, ini soldernya ya, kayak gini, ini aku nyolder pakai solder 60 volt, dan ini ya, ini 5 solder sama flux, banyak yang bilang gak bisa, bisa, kalau pakai flux, di apa, di baterai 18650, cuma saya pakai flux ini bisa ya, ini hasilnya seperti ini ya, ya, kurang lebih seperti ini, kuncinya, kalau nyolder pakai flux yang, apa, yang kayak gini, disini tuh jangan banyak-banyak ya, jadi ini nanti nempel sepertinya, hasilnya lebih bagus sih, daripada tanpa flux, dan lebih mudah, oke, kita masih lanjut lagi, ini masih banyak, semangat, akhirnya selesai juga, solder 27 baterai ini ya, ini udah semua ya, ini udah semua, kurang lebih 1 jam ya, kurang lebih 1 jaman, itu pun masih makan-makan tadi, ini kalau udah terbiasa ya, cepat, apalagi pakai flux, ini pasti cepat, itu, mungkin kita lanjut ke proses selanjutnya, ya, untuk mengganti baterainya, upgrade baterainya, oke, ikuti terus ya, jangan lupa untuk subscribe dan like, jika ada pertanyaan, ada komen di bawah, kita lanjut ke proses selanjutnya, oke, baiklah, hari ini kita jadi, ganti, ngaklis baterai ya, tapi sebelumnya, kita matiin dulu, karena baterainya dipakai ya, ini sudah ngecas, jadi, kita mau matiin dulu, bebannya, satu persatu ya, beban, ya beban, terus panel, baru yang terakhir baterai, ya, ya udah matiin, ini disini ya, kelihatan abah gelap ya, ya pokoknya dia udah mati, sistemnya, ya nempat, sorry ada sepeda motor lewat, kame jadinya, terus ini, baterainya ya, baterainya, ini kita akan tambah, kita ganti, kita keluarkan dulu, dan kita lepas, cuma nanti kita akan lepas ya, gak akan melakukan rekam, kok ribet, oke, ini sudah kita lepas, hati-hati ya, ini kabur positif, negatifnya, yang sampai, yang sampai, apa, tersentuh ya, ntar satu sama hal lain, ini kita kembali ke meja kerja, dan kita nanti, ini rencananya, kita lepas semua ini ya, kita lepas semua, satu persatu, dan kita pindah kesini, kenapa saya pindah kesini, karena desainnya ini tuh ya, kalau misal kita ada satu blok yang rusak, ini kita susah gantinya, cuma kalau pakai yang kayak gini, nanti ini bakalan lebih enak, kalau misal ada satu blok yang rusak, atau ada satu baterai sel yang rusak, itu enak gantinya, dan ini kita gak pakai, busbar yang tebal, hanya satu setengah milimeter aja ini ya, satu setengah milimeter, satu, satu kawat aja, kenapa ini cuma segini, karena ini cuma buat lampu ya, jadi arusnya gak terlalu besar, jadi ini cukup lah, buat, berapa ya, lima lampu lah, lima lampu, kurang lebih, di bawah 30 watt-an totalnya, ini cukup, jadi gak perlu debel-debel, oke mari kita lanjut, kita lepas ini ya, satu persatu ini, kemudian kita pindah ke sini, tapi aku gak akan merekam ya, seperti biasa, karena takut, ribet nanti videonya, diambil kesimpulannya, oke ini satu blok, udah saya coba lepas ya, kawatnya, tabelnya, dan ini kita lihat, ini ada, apa, solder yang gak bagus ya, kalau ini sebenarnya gak pakai flux yang ini ya, karena saya gak punya flux waktu itu, sekarang ini mau saya ganti pakai flux ini, ada yang gak bagus ya, kalau gak pakai flux, jadi gampang terkelupas ininya, kalau tanpa flux, dia itu mungkin, aku berbagi itu aja, untuk di, yang ini ya, melepas ini, ini, harus pakai flux, biar, biar apa, biar kenceng ini, apa, namanya, ini kawatnya, oke, ya, akhirnya ini udah, kita lepas semua ya, kawat-kawatnya, lihat, udah kita lepas semua kawat-kawatnya, kita belan aja, nah ini, kita lepas semua, sekarang kita mau pindah, kesini ya, jadi nanti ini, ada tiga blok ya, sama kayak gini ya, satu blok, satu blok, kemudian satu blok, cuma yang ini, satu blok ini, ini bentuknya kayak gini, satu blok, kalau ini kan horizontal, kalau ini, dia satu bloknya, seperti, satu kotak gitu ya, satu kotak, kalau ini kan, satu bloknya, satu garis gitu ya, satu garis, satu garis, ada tiga blok, ini, sel, tiga seri ya, ini juga nanti kita bakal seri tiga, buat kalian yang tanya, kenapa dirubah seperti ini ya, karena kalau misal, pakai desain yang seperti ini, kalau misal ada yang sel yang rusak di tengah, ini bakal susah gantinya, yang bakal susah gantinya, ini kan nanti cuma, bongkar yang disini aja, satu blok aja ya, kalau misal ada yang di tengah daya sel yang rusak, ini kan harus diganti semua, nah ini, yang susahnya seperti itu sih, ini biar gampang aja, gantinya dan upgrade-nya nanti juga bakal lebih gampang kalau pakai yang ini, oke, kita lanjut lagi ya, oke, ini segi gampang aja, ini kita pindah satu persatu, ke sel, ke tempat yang baru ya, ini, blok, satu bloknya, ini kita pindah satu-satu, seperti ini, terus, ini satu bloknya, nanti, ada 24 baterai, ya, 24 baterai, yang kemarin ini hanya 15, jadi, yang kemarin ini, yang 15, satu bloknya, 15 baterai, itu kurang lebih ada, kapasitasnya ya, 30 ampere, cuma kalau yang baru ini, ada 24 baterai, dalam satu blok, ini nanti, akan, baterai, apa maksudnya, baterainya itu, kapasitas baterainya, satu bloknya, ini akan meningkat ya, kurang lebih, 45 ampere, sampai, 48 ampere, jika, sesuai deskripsi ya, baterai-baterai yang baru di sini tadi ya, ini, kita masukin, satu persatu, jika sesuai deskripsi, ini kurang lebih nanti, kapasitasnya 48 ampere, ya, kita ambil, paling sedikit lah, 45 ampere, oke, kita lanjut aja terus, sampai, tiga bloknya selesai, kita pindahin semua, oke, ini udah kita rangkai ya, udah kita rangkai semua ya, ini, menghadapnya sama semua ini ya, ini negatif semua, ini juga negatif semua, ini juga positif semua, begitu juga, yang sebaliknya, ini udah ada tiga rangkaian, masing-masing blok ini, nanti, kapasitasnya itu, 48 ampere ya, paling nggak ya, 45 ampere, terus, ini kita rangkai 3S, karena, saya pakai sistem 12V, dan ini nanti, proses selanjutnya, kita, ini ya, apa, kasih, kawat ya, disini, kabel, yang pipis saja, kenapa, karena ini nanti, kita kapsi yang pipis, supaya, kalau misalnya ada konslet, dia langsung putus, putus, ini nggak, perlu yang tebel-tebel, karena arusnya juga kecil ya, hanya buat lampu, seperti itu, oke, kita lanjut ke proses selanjutnya, nah, ini ya, satu bloknya udah selesai semua, ini kita sambungin, pakai, kawat ini, kawat serabut yang paling kecil ya, satu, satu biji saja, karena ini cuma buat lampu, arusnya kecil banget ya, mungkin nggak nyampe 4 ampere ya, ini cukup lah, buat, buat, apa, pengaman, jadi, misalnya, kalau, kenapa pakai serabut yang paling kecil, ini, supaya, nanti, kalau misalnya ada, apa namanya, konslet, dia langsung kebakar, dan nggak mempengaruhi yang lain, langsung, seperti itu, nah, kita coba pakai, ini, apa, voltmeter, dan, kalau kita pakai, voltmeter, ini, hasilnya ya, bentar ya, aku, ini aja, biar, apa, nah, ini, voltmeter, hasilnya ya, kurang lebih, 3,90, ya, 4 voltmeter, ini, karena tadi, ini, nggak full ya, baterainya, karena, aku ambil, pas sedang ngecharge, jadi, dia, belum full, ya, seperti itulah, oke, ini, prosesnya, udah semua ya, udah nyambung semua, setiap selnya, ini, udah nyambung semua, setiap selnya, sekarang, kita akan lanjut ke proses selanjutnya, selanjutnya, untuk menyambung, merangkai, ya, 3S-nya, jadi, positif, negatif, positif, negatif, dan, seterusnya, nanti, akan mendapatkan voltmeter, kurang lebih, 12 volt, nah, setiap sel ini, ya, setiap blok sel ini, ini, ada yang, yang paling kecil tadi, 3,9-an, ya, 3,9 volt, terus, yang lain, ini, ada 4 volt, ya, 4 volt, bisa, emang, belum, penuh, sepenuhnya, penuh, ya, jadi, harus, dicharge dulu, siang, karena tadi, pas ngecharge, ini, diambil, ya, jadi, nggak sempat penuh, oke, kita lanjut ke proses selanjutnya, untuk merangkai, 3S-nya, let's go, oke, ini, kita taruh di, pojokan, ya, di, pojokan, ya, pojokan, karena, tempat ini, kering, dan, juga, nggak basah, ya, kering, di, saya pilih di, pojokan ini, juga, deket dengan, ininya, kontrolernya, SCC-nya, nggak terlalu jauh, oke, kita lanjut ngerangkai, 3S-nya, cuma, seperti biasa, nggak akan saya rekan, nanti, saya jelasin di, akhir, rangkainya, seperti apa, oke, jadi, ini, ya, rangkaian, ya, misalnya, kalian lihat, ini, positif, negatif, ini, blok 1, blok 2, blok 3, ya, yang blok 1, positif, di sebelah sini, ya, yang blok 2, sebelah sini, negatif, yang blok 3, sebelah sini, positif, jadi, rangkainya, itu, seperti ini, ya, karena 3S, jadi, positif, ke negatif, ya, positif, ke negatif, kemudian, yang positif, di blok 2, bagian belakang, ini, ke negatif, blok 3, ya, blok 3, kemudian, ini, kita pakai BMS, ya, ini, tinggal menyesuaikan saja, yang ini, 0V, ya, kemudian, yang ini, 4V, yang ini, 8V, yang ini, 12,6V, ini, gimana caranya, karena harus punya, punya, multimeter, jadi, tinggal, ngecek-ngecek, yang 4V, yang mana, yang 8V, yang mana, kemudian, yang 12V, yang mana, kemudian, ini, output-nya, kita cek, ya, output-nya, volt-nya, 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 ya, aku cek, positif, negatif, berapa, dapet berapa, volt, nah, ini, dapet 12V, ya, padahal tadi, nggak, nggak sampai full, ya, belum full baterainya, tadi, kapasitasnya, udah 12V, ini, rangkaian 3S, ya, kurang lebih, seperti itulah, hasil rangkaian saya, ini, kapasitasnya, ini, kurang lebih, 48A, ya, oke, ini, versi lengkapnya, ya, ini, agak sedikit, yang penting, ini, aku pasang dulu, nah, ini, kurang lebih, hasilnya, nanti, seperti ini, ya, ada indikator baterainya, juga, sini, kemudian, ini, udah, aku sambung ke, apa, SCC, ya, udah, aku sambung SCC, ya, kurang lebih, hasilnya, seperti ini, ya, nggak, nggak berangkat, akan, nanti, aku, akan, rapin lagi, ya, mungkin, itu aja, ya, video kali ini, 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 SCC-nya, nah, ini, SCC-nya, udah nyala, ini, lampu, terang, pakai lampu, nah, ini, dia, udah nyala, dia, udah, ngetas, ya, cuma, baterainya, udah full, jadi, dia, nge-ram, tuh, nge-ram, ya, udah nge-ram, karena, udah full, baterainya, ya, ini, dia, udah nge-ram, 12,1, ya, ya, gitu, ya, kurang lebih, oke, itu aja, mungkin, video kali ini, jika ada pertanyaan, kalian akan komen di kolom komentar, dan, sampai jumpa di video selanjutnya, mungkin, video selanjutnya, saya akan, buat, masang lampunya, ya, di depan, jadi, ya, itu, video, kali ini, mohon maaf ya, kalau ada kekurangan, atau, mungkin, nggak sesuai dengan standar kalian, ya, karena, setiap orang punya caranya, masing-masing, oke, terima kasih, udah menonton, sampai akhir, sampai jumpa di video berikutnya, sampai jumpa lagi, hei, terima kasih, telah menonton video ini, sampai akhir, kalian masih bisa menonton video ke yang lainnya, disini,